Oke ini dia bapakku yang lagi main apa namanya ini dia lagi main ini pakai kaki tuh lumayan tuh gak ya kan ini bisa pakai tangan bisa pakai kaki Halo teman-teman selamat datang di video saya lagi situasi tengah pandemi ini tentunya untuk bermain di luar rumah atau di lapangan sendiri tentunya menjadi memakai masker dan sekaligus untuk berolahraga justru kita harus protective sekali sama keluarga ya anak maupun saudara-saudara kita nah disini saya membangun sebuah teknologi bermain jadi menggunakan NodeMCU sebagai alat bermain jadi menggunakan teknologi bermainnya disini menggunakan NodeMCU ESP8266 simpel sekali menggunakan koneksi WiFi dan access point disini nama permainannya adalah light trainer ini juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang lagi berolahraga untuk aksi reaksi gitu nah disini saya menggunakan NodeMCU sebagai alat bermainnya dan beberapa jumlah light nah bagaimana cara bermainnya nanti saya akan juga share bagaimana cara membuatnya tonton terus video saya dan saya akan peragakan dulu cara bermainnya seperti apa tonton terus oke cara bermainnya sendiri cara bermainnya disini menggunakan NodeMCU sudah ada di dalam ini sebagai server ini sebagai server ini sebagai kliennya ada 4 ada LED juga cara bermainnya simpel servernya kita hidupin kliennya dulu kita hidupin nanti kasih WIP nah coba hidupin deh hidupin dulu ini ini dia nyala hijau masih nyari WIP dari si servernya sendiri nah ini dia nyala hijau pada saat proses servernya hidupin WIPnya juga nyala nah sini nah itu nyala hijau berarti udah belum nah nah itu nah jika nyala hijau jika didiemin dia akan bernyak nyala merah nah itu nyala merah artinya itu salah nah artinya kalau merah itu salah kalau hijau artinya bener nyala berarti nah cara bermainnya seperti ini ini posisi warna hijau dia sedang mencari WIP yang ada di server yang ini server kita kita poni TNP dulu kliennya meskat ini Ayo akan menyalakan warna hijau berarti dia sedang mencari servernya ini nah kita jika servernya di hidupin dalam posisi nyala warna hijau ini akan hilang hilang jadi dia akan Sudah langsung start Jadi akan warna merah Cara bermainnya seperti ini Nah kita halangi aja ini Sampai dia warna hijau Nah seperti ini Kalau warna merah Artinya salah Itu ada yang salah satu yang satu Ada salah nggak? Terlihatkan satu yang satu Nah seperti itu Nah seperti itu Seperti itu cara bermainnya Nah ini kita bisa langsung Koneksikan ke HPnya Jadi Kita untuk membuat Perhitungannya Kita bisa Akses melalui Wifi Ini contoh juga buat Lomba atau nggak apa Ada Kelombaan Ini juga bisa dipakai Skornya itu Pakai HP Untuk proses scoringnya Itu bisa Menggunakan Handphone Jadi kita akan coba Dulu handphonenya ya Nah cara bermainnya juga Yang kedua Untuk proses scoringnya Itu menggunakan Handphone Jadi kita bisa memberikan Penilaian Terhadap Temen kita Atau yang bermain Di sini Menggunakan Handphone Kita koneksikan dulu Ke wifi Nya dari ini Namanya Trainer Light Aku mati dulu ya Di sini Trainer Light Kita koneksikan dulu Nah jika sudah terhubung Ke servernya ini Coba kita klik Kita cari Aplikasinya Yang sudah Kita buat Di sini Namanya Light Trainer Versi 1 Nah ini Pastikan Wifi sudah aktif Terkoneksi Dengan Light Trainer Nah di sini Ada Test Time Ada Start Ada Reset Ada Point Ada Error Ada Waktu Reaction Ada Rata-Rata Ada Minimal Maksimal Terus ada Jarak Reaction Mode Training Mode Training Bisa Random Atau Berurutan Maksudnya adalah Light ini Bisa Bisa Menyalah Secara Random Atau Berurutan Nah Kalau Random Itu Seperti Ini Random Defaultnya Adalah Delaynya 0ms Terus Valuenya 1000ms Dari Time Out Terus Range Detection 0-50 cm Kita Bisa Rubah Semuanya Ini Terus Tinggal Kita Konfigurasi Terus Untuk Melihat List Koneksi Dari Beberapa Client Ini Dari Beberapa Sensor Ini Kita Bisa Tekan List Sensor Nah Totalnya Ada 4 1,2,3,4 Ada Ada 4 4 Client Atau 4 sensor Nah Seperti Ini Nah Kita Dicoba Dulu Kita Deketin Dulu Disini Oh Ia Lampunya Harus Deket Nah Kita Coba Dulu Dulu Jika Dikonfigurasi Berurutan Terus Delaynya Kita Kasih 100 Time Out Kita Tetepin 1000 Terus Range Detection Kita Tetep Kasih 50 Coba Bagaimana Jadinya Kita Klik Konfigurasi Makin Lampat Dia Akan Semakin Lampat Bagaimana Kita Kasih Time Out Satu Disini Minimalnya 100 Kita Klik Konfigurasi Makin Lama Sama Makin Lama Sakin Mudah Coba Ganti Time Out Jadi 250 Konfigurasi Ininya Mungkin Kok Oh Ya Nah Tuh Agak Makin Cepat Sama Lama Kita Coba Ubah Jadi 100 100 100 Ini 101 Cepat Eh Makin Cepat Dia Makin Cepat Pusing 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 Nah Dia Makin Cepat Ini Juga Bisa Jadi Iasan Rumah Nah Seperti Ini Dia Akan Menjadi Semakin Cepat Bisa Saat Sulu Pusing 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 Akan 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 Bisa Bisa